Mari kita coba perhatikan gambar lambang berikut ini Ini merupakan gambar lambang dari Kerajaan Islam Samudera Pasai Jika kita melihat dengan seksama lambang tersebut Maka akan terlihat bahwa lambang Kerajaan Islam Samudera Pasai ini Ternyata sangat mirip dengan lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila Bedanya, di dalam lambang Kerajaan Islam Samudera Pasai Terdapat tulisan-tulisan Arab yang membentuk seperti burung Garuda Dimana tulisan-tulisan Arab ini ada yang bermakna basmalah Ada juga yang bermakna rukun-rukun Islam dan sahadat Sedangkan di dalam lambang Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol Pancasila dan tulisan Bineka Tunggal Ika Melihat kemiripan dari dua lambang tersebut Apakah ada kaitannya antara lambang dari Kerajaan Islam Samudera Pasai dengan lambang Garuda Pancasila? Apakah lambang Garuda Pancasila ini terinspirasi dari lambang Kerajaan Islam Samudera Pasai? Seperti tercatat dalam sejarah Dimana ditulis oleh Ibnu Batuta seorang petualan di dalam bukunya Tufat Al-Naza Kerajaan Samudera Pasai ini berdiri pada abad ke-13 atau pada tahun 1267 Didirikan oleh Sultan Maliku Saleh atau Merah Silu Sedangkan lambang Garuda Pancasila itu baru dibuat pada tahun 1950 Baik Garuda Pancasila maupun lambang Kerajaan Samudera Pasai ini ternyata dirancang oleh Dua-duanya dirancang oleh seorang Sultan Garuda Pancasila merupakan hasil rancangan dari Sultan Hamid II Dia merupakan Sultan Pontianak VII Sedangkan lambang Kerajaan Samudera Pasai konon dirancang oleh Sultan Jainal Abidin Yang dia juga merupakan Sultan dari Kerajaan Samudera Pasai Artinya kedua lambang tersebut memang sama-sama dirancang oleh seorang Sultan yang terhormat Nah jika kita perhatikan dari lukisan lambang Kerajaan Islam Samudera Pasai ini secara sekilas Dia akan membentuk seperti burung mirip dengan Garuda Pancasila Tulisan-tulisan Arab berwarna keemasan itu dibentuk seperti seekor burung Garuda Di bagian tengah badan ini akan nampak seperti perisai bertuliskan rangkaian berwarna merah dan biru Kemudian lambang negara Samudera Pasai ini ada di sana tulisan Arab yang bermakna kalimat tauhid Kalimat syahadat dan juga rukun Islam Kita melihat ada tulisan basmalah di sana membentuk kepala burung Sedangkan sayap dan kakinya merupakan ucapan dua kalimat syahadat Lalu rukun-rukun Islam itu terdapat di badan burung tersebut di bagian dada Jadi bisa disimpulkan bahwa lambang burung di Kerajaan Islam Samudera Pasai tersebut Memang secara eksplisit memang mengakomodir nilai-nilai Islam Nah kalau kita melihat sejarah dari Pancasila Dimana mulainya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Jika kita melihat sejarahnya Maka kita juga akan menemukan di sana banyak juga nilai-nilai Islam yang tercantum atau terkandung di Pancasila Jadi Pancasila itu mulai ditentukan, mulai dibuat sebagai rumusan dasar negara Itu saat BPUPKI waktu itu namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Itu yang bertugas untuk merumuskan persiapan kemerdekaan Indonesia Di pertemuan pertama mereka itu pada 22 Juni tahun 1945 Dimana waktu itu belum ada kesepakatan mengenai rumusan dasar negara Sehingga BPUPKI ini membentuk namanya Panitia 9 Dan dari Panitia 9 ini mereka bertugas untuk kembali merumuskan mengenai usulan-usulan dasar negara Dari Panitia 9 ini kemudian menghasilkan sebuah rumusan negara Yang kemudian rumusan negara ini juga tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dengan nama Piagam Jakarta Nah dari Piagam Jakarta inilah yang nantinya menjadi cikal bakal rumusan dasar Pancasila Dimana di Piagam Jakarta waktu itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Mengutip dari bukunya Buku Api Sejarah Karya yang ditulis oleh Ahmad Mansur Surya Negara Dia disitu menulis bahwa saat itu ada seorang toko bernama Ki Bagusadi Kusumo Dimana dia menyarankan bahwa Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini Agar diganti dengan kalimat yang bisa mengakomodir semua kalangan tidak hanya kalangan umat Islam Umat Islam yang saat itu memang sudah mayoritas sementara harus mengalah Demi kemenangan dan cita-cita bersama yaitu Tercapainya Indonesia yang merdeka sebagai negara yang berdaulat Adil, makmur, tenang, tentram, dan diridui oleh Allah Nah akhirnya pada sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 8 Agustus 1945 Itu disana menghasilkan beberapa keputusan penting Diantaranya mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta Dan saat itu juga menghasilkan sebuah rumusan negara dengan 5 sila Yang disebut dengan Pancasila Dimana sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini Diganti hanya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa Nah meskipun waktu itu dasar negara Pancasila ini sudah dibuat Namun lambang dari negara kita burung Garuda Garuda Pancasila itu waktu itu belum dibuat Dan itu baru dibuat pada tahun 1950 Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa Yang merancang dari lambang Garuda Pancasila ini bernama Sultan Hamid II Atau yang bernama lengkap Sultan Abdurrahman Hamid Al-Qadri II Sultan Hamid II itu Sultan Pontianak ke-7 Dimana pada waktu itu Insinyur Soekarno membuat sebuah sayembara untuk membuat lambang negara Waktu itu sebenarnya ada dua rancangan Selain dari Sultan Hamid ada juga usulan lambang negara yang dirancang oleh Muhammad Yamin Namun rancangan dari Muhammad Yamin ini ditolak karena Di lambang tersebut masih ada unsur pengaruh Jepang Dimana disana ada sinar matahari di rancangan dari Muhammad Yamin Sampai akhirnya yang diterima adalah rancangan karya dari Sultan Hamid II Nah lambang Garuda Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia itu pada 11 Februari tahun 1950 Itu dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 Yang waktu itu sudah dipublikasikan oleh Presiden Soekarno Pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta Nah para pakar itu banyak yang percaya bahwa Rancangan lambang Garuda Pancasila ini memang terinspirasi dari lambang kerajaan Islam Samudera Pasai Karena selain memiliki kemiripan dalam bentuk burung Garuda Di Garuda Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Yang juga banyak mengakomodir nilai-nilai Islam Sebagaimana juga yang ada di lambang kerajaan Samudera Pasai Nah menurut Profesor Ahmad Mansur Suryanegara Penulis buku Api Sejarah Dia menggambarkan bahwa warna dasar kanan kiri merah putih di burung Garuda Pancasila Kemudian di tengahnya itu berwarna hitam Berbentuk segi empat dan lengkung di bagian bawahnya itu merupakan Simbol atau lambang dari Kaabah atau Hijir Ismail Nah ketika diurutkan cara membaca lambang-lambang yang ada di Garuda Pancasila Mulai dari lambang bintang di tengah kemudian turun ke bawahnya ada rantai Kemudian ada pohon beringin kemudian belok ke kanan itu ada banteng Kemudian turun kembali ada kapas dan padi Itu seperti perputaran tawaf mengelilingi Kaabah ketika haji ataupun umrah Jadi memang di dalam Garuda Pancasila sendiri Sebenarnya banyak sekali simbol-simbol ataupun nilai-nilai Islam di sana Yang juga tertera di lambang kerajaan Samudera Pasai Namun berdasarkan catatan dari Museum Nasional Indonesia Lambang negara Indonesia burung Garuda ini Sebenarnya juga itu terinspirasi dari zaman eranya Hindu-Buddha Yaitu burung Garuda ini merupakan Di sana itu merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu dalam agama Hindu Dimana burung Garudanya Dewa Wisnu itu digambarkan bertubuh emas Berwajah putih dan bersayap merah Itu ditemukan di arca Garuda Wisnu di Trawas di Jawa Timur Muhammad Yamin sendiri itu pernah menulis Dia mengatakan bahwa simbol burung Garuda itu diambil dari kendaraan Dewa Wisnu Yang mulai dikenal oleh orang-orang Nusantara sejak abad kelima di eranya agama Hindu Dalam mitologi Hindu sendiri burung Garuda ini memiliki kisah Dimana ia berhasil membebaskan ibunya dari cengkeraman perbudakan Nah simbol Garuda juga ditemukan Simbol Garuda ini juga ditemukan di arca dan relief Candi-candi Hindu di masa lalu Seperti Candi Prambanan Ada Candi Mendut juga ada Ada di Candi Sojiwan Penataran Belahan Suku dan Ceto dan beberapa Candi yang lainnya Nah simbol Garuda juga Ternyata akhirnya diketahui bahwa Dia juga pernah dijadikan lambang beberapa kerajaan Hindu di masa lalu Seperti Kerajaan Erlangga di abad ke-11 Masehi Dia juga menggunakan burung Garuda sebagai lambang kerajaannya Terima kasih telah menonton